Mengajarkanku Apa artinya Kejamanan Kesempurnaan Cinta Bersama kita akan melaju Mengawali hari yang baru Semangat benar dunia Hari ini akan jadi indah Indah Sampai jalan anak-anak-anak-anak Udah mulai suka-sukaan sama cowok Gak usah like mama? Ya kalo bisa langsung sama cowok ya wajar gak sih Wak? Wajar lah Meskiku Kaya pertama Di hatimu Tapi Cintaku Terbang Untuk Selamat pagi Ketemu lagi sama cewek-cewek yang menyegarkan pagi-pagi ini Jadi Sebenernya kita cewek-cewek Kita lebih ke cewek-cewek masa kini Cewek-cewek masa kini Sebenernya cewek kan gak ada batasan umurnya Bener juga Eh tau gak kita sekarang hari ini pengen ngomongin tentang Anak-anak yang mengikuti jejak orang tuanya Eh tapi gak mau ngomong soal anak yang mengikuti jejak orang tuanya Ada nih idola aku banget Siapa? Anak yang ngikutin jejak orang tuanya Iya siapa dia? Mikaila Anak aku dong Main tiktok Itu sebenernya bukan satu kebanggaan ya Lalu? Tapi dia sangatlah lihai memilih filter-filter Iya Dan yang tiba-tiba ada hati-hati muncul Ya dia udah mulai kreatif ya Karena dia jam 4 dan jam 5 itu lah dia boleh bermain Boleh, boleh bermain handphone tapi di dalam 1 jam itu dia kira-kira bisa membuat video kira-kira 4 sampai 5 Jempetlah, jempetlah Tadak, udah gitu Pokoknya gitu Nah ini sekarang kita bea bintang tamu kita Ini adalah seorang anak yang mengikuti jejak orang tuanya Ganteng, tinggi, keren, aduh Dan dia juga pacarnya banyak, kayaknya dia banyak Dia juga pinter juga sih jadi cowok Dia pinter, dia kemana-mana kasih harapan Kasih harapan jadi kesi penyanyi si Indonesian Idol Yang kot Bilang kita pokoknya temenan aja ya gitu Dekat, Jody dapat Oke lepas kita ketemu ini dia bintang tamu kita, let's go temen ngopi ya sama Devano terus sama Devano Devano Dahlia Devano Dahlia kan? Devano dan Nendra dan Nendra Dahlia tuh mamanya next ganti Devano Iskandar waduh karena udah main kerumah tante Iskandar karena aku udah panggil tante eh mama Is tuh mama udah mama tadinya kan banyaknya mbak tapi karena kita sekarang udah main sama Devano jadi sekarang kita memanggilnya mama aja jadi kita memanggilnya lebih muda Devano udah seumuran Devano waktu itu awal mula pertama kali mau terjun ke dunia hiburan itu gimana sih? apa tergoda karena ngeliat mama? apa sengaja? apa dipaksa? apa emang kemauan kamu sendiri? gak sengaja sih jadi dulu tuh di rumah pokoknya emang orangnya kan pendiam gak usah dekat pokoknya orangnya emang pendiam kayak mama papa sama kakak tuh gak ada yang tau kalau aku bisa nyanyi coba nyanyi dikit tuh ntar dulu aku cita dulu ih 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 udah mau pegang pa aku bukan aku ya Devano ya bukan aku ya Devano ya kayak terus? jadi wanda itu aku nyanyi-nyanyi teriak-teriak di rumah karena kan di rumahnya kosong terus tiba-tiba mama sama produsernya dateng kalau rumah kosong terus kakak dateng sama mama? iya buat siapa? mama dateng sama produsernya iya iya aku posisinya lagi nyanyi-nyanyi tuh lagi teriak-teriak terus tiba-tiba produsernya mama itu kayak ngeliatin aku di belakang sambil kayak duh ini kan aku bisa nyanyi nih gitu terus tiba-tiba langsung tahan kontrak nyanyi segalaman oke gitu doang gitu doang jalannya mudah banget ya jalannya mulus banget ya anak kayaknya kayak aku dulu nunggu casting 9 jam loh sama tapi aku juga dulu sempet casting tapi ditolak-tolak jadinya aku berlalu ke nyanyi oh gitu tapi sekarang kita boleh gak dengerin sedikit aja nyanyi kalo boleh lagu yang waktu itu kamu teriak-teriak sampe produser say yes lagu apa? lagu apa ya tuh lagunya? surat cintaku ya bukan, bukan bukan lagunya Rishi Fabian kesempurnaan cinta coba, oke tapi mau nyanyi lagu itu? iya dua yang banyak berada dipelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan kesempurna cinta tinta segitu aja iya iya yang panu yang panu yang panu yang panu nih, dikit lagi lo 2 jam aja ngobrol sama kita jadi loh 2 jam 2 jam 2 jam 4 menu dong 4 menu untung yang panu tapi aku terbuka sama suaranya emang bagus iya bagus emang padahal biasa banyak juga pak anak-anak artis yang yang cuman pengen ikut-ikutan naju sama orang gue ternyata kamu memang ada bakat tapi itu latihan atau emang sendirinya keluar? aku otodidak tapi begitu aku langsung udah menuju karir nyanyi jadi aku les jadi sekarang udah les iya ini kalo dibilang karir kamu gampang banget nih nyanyi, tiba-tiba produser denger anak-anak kontrak kalo dibilang karir kamu di domplek sama kesuksesan dan nama seorang Is Dahlia, seorang nama mama kamu tuh gimana? iya, apa pendapat kamu? gimana? aku bingung kalo dibilang kayak gini soalnya aku kan emang udah anak Is Dahlia jadi gak mungkin aku ngeluarin statement kalo aku anak adopsinya gak mungkin iya, sebenernya kalo kalo Aji Mumpung ya gapapa asal itu halal ya gak? kalo emang ada calangnya dia rejek kiri ya kasih liat prestasinya juga beneran iya, jadi gak cuma domplek tapi aku gak bisa nyanyi itu segala macu iya, tapi kalo bisa nyanyi kok bagus alhamdulillah ya Allah cara bagi waktu nih, kan masih sekolah iya nah itu gimana? kalo sekolah, sekolah, sekolah pacaran kita hahaha masuk, Paiko masuk, terusin yes dapet kalo sekolah sih apa ya enak diajak kerjasama jadinya aku dikasih tugas kalo misalkan ada syuting segala macem homeschooling homeschooling ya? homeschooling, ooooh udah enak kan homeschooling jadi semua ngatur sendiri ya iya gimana pinter-pinternya kamu aja tapi kapan lulusnya nih? tahun depan lulus tahun depan lulus tahun depan lulus ini tahun depan lulus SMA? iya kamu kan sekarang udah mulai karir nih jadi artis, nyanyi mama dukung gak? kalo dulu mama gak dukung karena aku masih SMP waktu itu terus aku juga orangnya kan kaya bandel kaya kamu bandel gimana maksudnya? gaya ga tau deh padahal mana maksudnya gimana deh ya enggak kaya 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 Aku terjun di dunia entertain juga, jadinya aku baik-baik sama mama, akhirnya udah lahir. Kata mama, mama iis di rumah lagi, tok tok tok, jangan dong devana tok tok tok. Ya sih kak, jadi sekarang mama udah gak nyuruh kamu untuk jadi pilot lagi? Masih sih, masih. Tapi kan demen gak? Sebenernya kamu pilot kan kayak papa. Eh papa, mama. Seneng gak sih liat papa pake seragam gitu, cita-cita. Kayak enak tuh kayaknya kalau kepala, kepadam kepakaran ya. Jadi sekarang mama udah gak nyuruh-nyuruh lagi kamu untuk jadi pilot lagi? Masih, masih. Karena mama juga masih utamain aku pendidikan kan. Jadi kalau misalkan one day aku kehilangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan di tarik suara, aku punya ijazah, aku udah sekolah. Jadi dia bisa sekolah pilot juga. Pokoknya masa depan aku terjamin lah. Iya enggak. Selama-lama masuk. Eh tapi kamu sendiri sebenernya pengen gak jadi pilot? Kalau gak ada karir nyanyi ini gitu. Kalau aku sih enggak sih, belum tertarik. Karena mungkin dari dulu seringnya sama mama kayak ngeliat mama rekaman, ngeliat mama nyanyi. Jadinya lebih tertarik-tarik suara. Eh tapi kan Tia Manu, kamu tuh sebenernya gak langsung jadi pilot. Karena dengan senyum kamu aja tuh kamu udah bikin aku terbang tuh. Iya. Iya. Kau beneran gak apa? Eh Tia Manu udah dapet bulanan juga. Dari siapa nih? Dari siapa nih? Tia Manu itu sebenernya dikasih mama bulanan 10 juta menurut kamu cukup gak? Itu bukan. Kalau kamu aja di Kopi Daro kalau gak cukup. Kita bisa. Iya. Anak-anak. Berikan hak-anak. Berikan hak-anak. Itu sebenernya bukan dikasih 10 juta per bulan. Cuman. Karena aku udah bisa ngeluarin uang sendiri. Jadinya disisain 10 juta. Jadi dari sekian berapa banyak uang yang aku punya. Disisain 10 juta sama mama. Buat dipakai. Itu katanya kamu kalau ruangnya 10 juta gak habis kamu di kuncin pintu ya sama mama. Jadi bener-bener harus di habis. Jadi bukan dikasih tapi disisa. Kamu manggilnya apa? Tante. Kakak aja. Tante kakak atau salah? Kakak aja lah. Kakak aja. Kakak tante juga boleh. Oke. Yaudah ceritain dong awal mula main film ini. Film Doremi and You. Pertama kali ditawarin karena kamu bisa nyanyi juga. Kebetulan film ini juga ceritain tentang musik. Jadi mungkin aku dikabarin sama pihak production house nya. Jadi ya dikabarin lewat manajer Tante Bedu. Terus akhirnya aku udah jangan main casting dulu segala macem. Casting. Ditunggu berapa minggu langsung dikabarin nih. Jadi main Doremi and You. Gitu ya. Habis ini gak main film ini? Pertama kali main film gak? Enggak. Ini ketiga. Pertama tuh. Pertama di Renatan. Memang kamu berprestasi ya? Alhamdulillah. Hehehe. Jadi eh. Ke lalur lagi ya. Abis mega mulu. Ya ininya nih. Terus eh. Tapi dari awal udah dikasih tau kalo akan mainnya sama siapa-siapa aja gitu? Belum, belum. Aku juga belum waktu itu belum engah kalo misalkan yang main sama Naura, sama Nashwa. Ada adukan ciumannya gak? Gak ada. Aduh. Yaudah. Eh tapi ini pertama kali kamu ditawarin seneng dong? Seneng, seneng banget. Karena punya pengalaman baru lagi. Oke. Nanti seneng gara-gara filmnya bagus. Abis ini kita bawa filmnya. Kita pengen ngobrolnya. Dan juga kita pengen ngobrol juga sama orang lainnya. Iya bener. Yang mana tetep dingo. Pidara ngobrol pagi. Itu. Ayo. Dia kan lo terusin sampe mana ceritanya. Lu dengerin dong. Itu ngomong. Sampe mana ceritanya. Sampe ambil sekali kali. Iya. Aku masih dengerin orang lain. Eh. Boleh deh. Masuk. Daripada sama tante-tante. Hari STM. Dari Infinityberg. Hari STM.... Dari Infinityberg. Hari STM. Terima kasih.